Halo semua, selamat datang di channel Syamfit Risa Hari ini aku seneng banget Karena paket aku sudah datang Mau tau apa? Ya aku mau unboxing Apa ya? Lupa lagi Unboxing laptop HP Pale Gold 14 inci guys Nah kalian penasaran kan Speknya kayak gimana dan unboxingnya seperti apa Serta review singkatnya Gitu Ya langsung aja ya kita liat Oke guys ini link pembeliannya ya Tuh bisa dilihat Aku beli ini Dengan Ini tulisan judulnya ya Judul iklannya gitu Judul tempat aku beli produknya Jadi ini HP 14S Strip FK 002 1 AU Jadi warnanya pale gold Gitu Dia 14 inci Dan aku bacakan aja ke bawah ya Kita lihat Kebacaan gak Kita bakal Lihat nih Detail produknya ya Jadi aku lihat semuanya aja Untuk detail produknya Jadi dengan harga segini kalian Dapat merek HP Lalu SKU nya blablabla Kondisinya baru Lalu graphic cardnya AMD Radeon Graphics Lalu ukuran layarnya 14 inci Prosesor frekuensinya GHZ nya itu 3,5 Storage type nya SSD Lalu kapasitas hard drive nya Itu 512 Gigabyte SSD Lalu sistem operasinya adalah Windows Modelnya Bisa dibaca Lalu sistem memorinya 8 gigabyte Beratnya itu Dalam kilogram 1,47 Lalu jenis garansi Yaitu garansi resmi distributor lokal Dan masa garansinya adalah 2 tahun Gitu Oke guys Kita mau buka nih Unboxing ya Tuh Bisa dilihat nih Berat banget Dan masih tersegel Aku putar aja ya Tuh Ini masih tersegel rapi Setiap bagiannya Dia gak akan aku balik ya Paling kalian bisa lihatnya begini aja tuh Jadi ini masih sama sekali Fresh ya guys Oke kita langsung Unboxing dulu ya Aku jadi deg-degan Disenggur Manrohim Ini dia guys Wah Apa yang kita dapet Ternyata sudah dapet Tas laptop Ya ampun Sampai aku udah beli tas laptop lagi Wow Dan ini barangnya Unitnya guys Oke Kita angkat dulu Lalu kita Taruh dulu Ininya ya Oke Pertama Karena aku lihat dulu Dapet tasnya Wow Aku seneng banget Sumpah Aku gak nyangka Dapet tas nih Coba kita lihat ya Tuh 15,6 Teman-teman bisa lihat Dan Oke Aku buka dulu ya Tuh Ya Kaget Gak nyangka Dapet tas Aku kira Gak dapet tas guys Soalnya juga Di iklannya Dia gak ada Keterangan Kalau dia dapet tas Gitu Dan ini ternyata Surprise Ini langsung Merk HPnya loh Wow Kelihatan Uh Tasnya nih guys Tuh Ini Kalau ditenteng Kayak begini Tuh guys Lihat deh Kayak gini ya Jadi Materialnya nih Lembut nih Bisa kelihatan kan Jadi Apa Kayak kulit asli Gitu ya Aku ngerasanya Terus nyaman Ini nyaman nih Dipegang Terus ininya Seperti biasa Dan ini Lihat dong Warnanya Androgini banget Bisa cewek-bisa cowok Lihat deh Wow Keren Nah Ini tampilannya nih guys Tuh ya Terus Ternyata Tengahnya sini Ada resleting Coba kita buka Oh Dalamnya kosong Kirain ada mouse Atau gak Ada satu lagi tuh Apa Ayo Apa Mau apa Speaker It's Nah Tuh ya Atau headset Bisa taruh disini guys Tuh Kosong Ini jadi sepanjang dari sini Sampai ke sini Bisa kalian isi Tapi masuknya lewat samping gitu ya Tuh Gak ada apa-apa lagi Jadi ini ada satu ruang penyimpanan Di sisi sini Dan Kita lihat ya Bagian selempangnya Bagian selempangnya pun juga Ininya Bahannya ini Ada sisi bagian Keras gitu Agak keras ya Jadi itu kayak lebih Kokoh gitu guys Bagiannya Kelihatan gak Kelihatan ya Dari karet Ini dari karet Lalu belakangnya seperti ini Dan Sisi belakangnya Bisa teman-teman lihat Sisi belakangnya ini Ternyata Kayak Ada tempat Pegangannya gitu ya Sini Disini ya Nah terus Kita coba buka Dan wow Ini ada kayak Ornamen-ornamen Garis-garis gitu ya Aku kira tulisan Dan Ini pas aku buka Ini smooth banget guys Tuh ya Aku suka Keren banget semua Dan ini Tara Wow Ternyata isinya Banyak loh guys Jadi Oh apa ini Wah ini kayaknya Biasa ya Untuk biar gak jamuran Atau gimana tuh Ini HP Worldwide Limited Warranty Technical Support For Accessories Gitu guys Baca aja ya Wah isinya kayak gini Oke aku terus Samping dulu Dan Aku mau kasih Lihat lagi Dalamnya nih Wow ini aku taruh dulu Di luar Oke Jadi ini kayak ada Meraknya gitu ya Meraknya apa sih nih HP juga dong Harusnya Oke teman-teman Lihat Jadi ini Naruh Laptopnya tuh Di sisi Sini ya Kalau aku biasanya Taruh di sini Lalu Ini teman-teman Bisa lihat Jadi bahannya nih Kayak parasut guys Jadi kalau misalkan Ini tuh jadi Anti air ya Kalau menurut aku nih Jadi gak langsung Gampang basah Tasnya Dan ini ada Sedikit bantalan nih guys Di bagian sini Aku lupa kasih tau ya Disini ada sedikit bantalan Aku suka banget modelnya Jadi apa yang teman-teman Lihat sekarang Aslinya adalah Memang seperti itu Warnanya gitu ya Untuk warna disini Lalu Disini Ada satu bagian Tempat Laptop Disini Tempat taruh casan Atau apa Disini kalian bisa taruh Masem-masem nih Ada satu Tuh Dalam Lalu dua Dua tuh kecil Kayak gini Kelihatan gak sih Kecil kayak gini guys Yang ini Lalu yang ketiga Sini Jadi ini tuh Sama dengan ini Ukurannya Keempat ini Ini juga sama Ukurannya Dengan yang Disini Gitu Jadi ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Ada enam bagian Disini guys Mantap Aku suka banget Gila Dapet tas laptop Gak nyangka Padahal aku Terlanjur beli tas laptop Ya sudah Tak apa Lalu ini Tertera disini Tulisannya HP Keren banget ya Desain Dan ini tuh kulit guys Kelihatan ya Mantap Oke Disini ada Tulisannya ya Kekangannya itu Kalau ini ukurannya 15,6 inci Value top load Gitu Dua kompatmen Tulisannya Lalu kalau teman-teman Lihat Bagian Luarannya ini ya Ini tuh Kayak Kain Tapi kainnya Kayak Canvas kali ya Tapi ini kayak Tebel gitu guys Dan keras gitu Kainnya Kedengeran kan Teksturnya Gitu Dan jahitannya Rapi Aku suka banget Kayak Emang premium Gitu guys Tuh Ya Keren Oke guys Ini kita mau Unboxing Laptopnya Wow Teman-teman bisa lihat Tuh WN3481 Blah 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 Lalu Ini masih tersegal Dengan rapi ya Akan aku putar dulu Untuk membuktikan Sama teman-teman Bahwa Ini Masih Tersegal Dengan rapi Gitu Jadi Belum ada Dibuka Sama sekali Gitu guys Dan Untuk di Bagian sisi Belakangnya Itu Ada Logo HP Nya Gitu Ini ya Logo HP Nya Oke Teman-teman bisa lihat Ini tulisannya Microsoft Includes Office Home And Student Don't forget to activate Kita Unboxing Lalu 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 selamat menikmati ini kita dapat kartu garansi ya tapi kartu garansinya ini masih belum terisi gitu, lalu ada kita dapat yaitu manual booknya gitu manual produk kelihatan ini bisa dibaca nanti lalu kerennya teman-teman bisa lihat ini tampilan depannya ya guys tuh ini warnanya pale gold jadi kalau kita bisa bilang warna pale gold itu adalah warna emas, tapi emasnya emas pucat gitu guys, jadi kayak emas campur silver gitu ya, aku ngerasanya dan lihat ya desainnya keren banget ya ampun terus bisa dilihat ya sisi sampingnya tuh aku akan putar karena aku pengen tahu juga sisi menyamanya aja bagiannya oh ini SD lalu ini on offnya dekat sini ya lalu ini diputar lagi samping dan sisi sudutnya begini ya jadi keren gitu guys aku lihatnya bawah sini gak ada apa-apa tinggal buka aja lalu sisi kanan sini ada tempat port USB terus headset dan HDMI terus ini untuk tombol eh untuk lubang powernya guys gitu ya keren banget nih HPnya gitu aku suka oke untuk dibaliknya nih aku kasih lihat dibaliknya tuh seperti ini guys jadi ini kayak tempat keluarin panasnya kali ya terus makanya dia dikasih ada apa bantalan gitu ya teman-teman bisa lihat bantalan ini tuh biar dia ada ruang antara bawah sini yang titik-titik ini tempat keluarinya panas dengan meja gitu guys jadi komputernya gak atau laptopnya gak panas gitu lalu disini dia sudah terpasang windows asli tuh guys tuh ada hologramnya kan kelihatan kan tuh terus dia melayani service center HP itu oke lalu kita balik lagi kesini tada oke coba kita buka ya seperti apa laptopnya Bismillahirrahmanirrahim wow 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 amazing dan ini guys kita dapat kabel chargernya nih ini ini masih dalam keadaan begini kabel chargernya lalu satu lagi sambungannya seperti ini guys jadi komput aku ini termasuk panjang ya gitu dan ini termasuk kecil nih guys punya aku yang zaman dulu besar tapi ini sudah kecil sekarang terus ringan lagi aku suka gitu untuk kabelnya lalu oke kita coba lihat ya tampilannya wow aku coba buka ininya tada wuh kelihatan ya tampilan dari sini kayak gimana oke ini tampilan atasnya ya aku zoom jadi ini tuh dia terlihat kayak garis-garis gitu ya teman-teman kelihatan gak sih kalau ini tuh kayak ada garis-garisnya gitu dan kita kesini ini ada ganjelannya bagus terus ini kameranya lalu ini ganjelannya lagi terus wah keren banget guys kelihatan dan disini tombol-tombolnya nih keren lalu lalu ada tulisan keterangannya ya microsoft includes office home and student lalu dia amd-nya reason 3 ya kelihatan sini reason 3 lalu amd-nya juga radeon graphics gitu guys dan ini tombol-tombolnya nih teman-teman bisa lihat ini tombol-tombolnya seperti ini kecil ya gitu kayak mewah gitu desainnya dan ini aku rasa ini speakernya sepanjang ini guys tuh dan disini ini warnanya emang pale gold gitu ya jadi dia gak ngikutin warna gelap gini tapi dia jadi pale gold kayak ngikutin warna sampingnya terus ini dari samping seperti ini ya tampilannya tuh wow keren banget guys terus ininya juga lebar nih bagian sisi bagian inilah pokoknya ya untuk ganti mouse dan disini tuh ada kayak aksen garis-garis teman-teman bisa lihat gak ini kayak ada garis-garis gitu ini tuh yang kelihatan dia tuh bikin unik dan mewah gitu guys terus warnanya ini silver ya jadi warna yang teman-teman lihat sekarang ini tuh memang warnanya seperti ini gitu bagian dalamnya oke jadi kalau aku mundur ke belakang kayak gini tampilannya guys tuh ya kita langsung on aja ya kita pencet on hmm langsung nyala wow ternyata dia kayak putih gitu guys ada cahaya aku kaget muncul cahaya keren juga ya oke kita lagi nungguin nih ini kotak putih ini tuh lighting aku abaikan aja kemudian ya ampun dia bisa ngeling sama laptop ya mungkin karena laptop sebelumnya kan kamu juga dan iya kamu udah register dengan emailnya sama kali jadi udah nge-link gitu tapi yang link kan cuman paling dokumen yang basic-basic kalau program harus install lagi nanti pasti oh dokumen yang nge-link juga kata sih mungkin nggak semua mungkin setting yang dasar aja mungkin ya nggak semua dokumen wow keren bingit hey Melly Celi kalian masuk ke dalam sini tuh Oke kita bakal mau review guys ini masuk sesi review ya lalu ini ada aplikasi dropbox tadi untuk misalnya nyimpen data di online ya tapi kalau belum perlu ada Office ada Skype juga ada Netflix guys kita lihat di sini ini ada Excel ini Netflix itu nanti harus install Oh harus install dulu aku lupa ya terus Excel Excel adalah pas ini untuk mengingat-ingat password terakhir ya mungkin ini trial juga diisi ini di laptop ini udah ada antivirusnya dari McAfee udah terpasang ya udah ada browsernya Microsoft Edge untuk ini ada juga Microsoft solitaire untuk gamenya dan Microsoft Store untuk nanti bisa pilih-pilih aplikasi download dari Microsoft Store bisa gratis ada yang berbayar juga Oh ada Netflix benar tapi mungkin cuma Netflix aja nggak ada account-nya gitu ya account-nya ini bikin sendiri ya bayar sendiri hahaha ini Office, ada Outlook, ada PowerPoint, ada PowerPoint ya mungkin teman-teman yang masih sekolah kuliah atau kerja pasti butuh Office kan ya hmmm, coba kita lihat Office nya là dapet banget iya pasti ya ada Word tuh. Word jadi kita coba dari Word dulu ya Coba dari Word Oke Coba blank dokumen Oke sekarang Coba ketik sayang Kamu ketik Apa aja gitu loh Nanti tolong dirasakan gimana rasanya Sensasi ngetik disini Apa yang kamu rasain dari Keyboardnya ya Tuh Video Iya Oke enak kok Ngetik pakai ini enak Iya Jadi dia termasuk Ini ya Mantap gitu ya Dudukannya persisi gitu kali ya Ini Office-nya ada Termasuk office home dan student Accept license agreement Ini harus accept Kalau enggak enggak bisa pakai ya Ini kayaknya tampilan Microsoft-nya baru ya Bukan yang Microsoft 2013 ini Iya ini udah 2019 Oh Yang terbaru memang Iya iya Bentukannya beda guys Microsoft-nya Aku masih jaman kuliah dulu ingat Yang 2013 ke atas Ini Microsoft-nya asli Asli Oh ini asli Asli Jernih dan Halus gitu jadi Enak di mata Gitu guys Ya Oke Kita lihat ya Ini tampilannya kayak gini guys Tuh Klik yang jalan-jalan aja Sayang coba Yang jalan yang mana Terserah kamu mau yang Kayaknya yang kebun tadi kiri Paling atas Kebun ini yang paling baru ya Kebun ide Oh suaranya gede ya Oh kita sekalian tes suara Dibuat 1080 Ini masih 240 itu ya Kita coba Halo semuanya Halo semuanya Halo semuanya Selamat datang di channel Syami Fitrisa Dan hari ini Kita bakal mau Jalan-jalan kemana saya Kebun ide Kebun ide Kebun ide apa kebun ide Kebun ide Oke kebun ide Itu kalau kalian nonton Youtube kayak gini tampilannya guys Makanya teman-teman pada mau liat kan Kayak gimana Dan tentunya kita juga Sekalian cuci mata Kita juga sekali ya Teman-teman juga bisa sambil dengerin Yulah langsung aja ya Kita lihat Speakernya ya Gak bagus ya suaranya Iya Gila Kencang ini loh suaranya Aku juga kaget sih Bisa sekencangnya Jernih suaranya Aku suka Padahal bawaan loh Iya ya padahal bawaan kan Biasanya Aku laptop aku dulu tuh Gak sampai segede ini Guys Jernih ya Kalau teman-teman liat Tuh Dan speaker-nya dari sini guys Kedengeran gak Kedengeran ya Speaker-nya dari Dikut-dikut ini nih Oke kita coba Bisa liat Bisa liat Halo Halo Ini layarnya Bisa dilihat Jadi Untuk layarnya sendiri Review jujur nih guys Jadi yang teman-teman Lihat sekarang Itu adalah Yang ditangkap Sama kameraku Dan pada aslinya Yang sebenarnya Untuk kamera ini Termasuk Jernih Untuk kategori apa Beb Kamera depan Laptop Nah cuman Dia itu Cahayanya gak sebagus Yang di Kamera ini guys Gitu Jadi Dia kayak Lebih gelap Warnanya Gitu Dan Beda ya Karena kan Memang kamera Yang sekarang Aku pake ini Dia emang Kamera Built-in kamera Maksudnya emang Khusus kamera Gitu Emang Apa ya bahasanya Ya emang kamera Ya profesional Emang untuk kamera Gitu Sedangkan ini kan Kamera Bawaan Gitu Jadi Fungsi utamanya Lebih kepada Kinerjanya Bukan ke kameranya Gitu guys Jadi makanya Hasilnya Agak beda Tapi aku tetap suka Karena ini Termasuk Jernih Dilihatnya Dan wajah itu Terlihat cukup Halus Coba guys 3 2 1 Oke Wow Jadi Coba kita lihat Hasilnya tadi Sama aja Pokoknya tadi Kayak gitu Oh itu ya Tuh Hasilnya Ini adalah Spesifikasi laptopnya Dia dengan Prosesor AMD Ryzen 3 Dengan Radeon Grafik Dan ada RAMnya 8GB ya Sistemnya dia 64bit Karena memang sekarang Semua Operating system itu 64bit Nah Kenapa milihnya ini Karena sekarang Dengan Dengan harga yang Cukup murah ya Cukup murah kan Untuk yang Nah itu udah dapet Laptop yang 8GB Itu kan Cepat nih Jadi untuk Pekerjaan Sehari-hari Udah Kebantu lah Itu ya Udah gak lemot ya Dan disini juga Kita akan lihat Storage nya itu Ada Hampir 500GB Ya kan Ini juga Banyak loh ini Nah Kenapa kita pilihnya ini Laptopnya Karena Dengan RAM 8GB ini Harapannya adalah Kita bisa membantu Kecepatan render video Jadi Render video di Laptop ini Jadi nanti Kalau ada video baru Rendernya juga gak lama-lama Pemproses Pembuatan videonya Keren banget Warnanya kayak Putih keunguan ya Pokoknya ngerata kayak keunguan Iya Keren banget guys Oh iya Nah ini Mau jelasin dulu ya Kalau Biasanya Kalau kita tekan tombol Ini kan F1 F2 F3 Kita tekan nya Berarti F1 Nah kalau ini HP itu umumnya Kalau kita tekan ini Kita bukan tekan F Berapanya Tetapi kita langsung Menekan fungsi Yang di gambar ini Oh gitu ya Misalkan ini Yang ini Tunggu Tunggu Ini dulu ya Fokusin Oke Itu kan Gambarnya keyboard Nyala nih Kalau di tekan Teg langsung nyala Oh gitu Kalau disini Ini untuk Nge-mute Volume turun Volume naik Gitu Oke Pokoknya ini keren ya Jadi mungkin Kalau yang Biasanya Biasa pakai Biasa pakai F1 F2 F3 Mungkin Awalnya Nggak gitu Biasa ya Iya Itu jelas ya Guys Jadi pada saat Kalian lagi Ngerjain tugas Ngetik Atau browsing Itu kalian bisa Jelas gitu Lihat tulisannya Itu kelihatan ya Oke guys Itu dia tadi Video Unboxing Dan review singkat Laptop HP Pale gold 14 inci Nah Semoga Videoku ini Bisa jadi referensi Teman-teman semua Dalam memilih Laptop gitu Karena Laptop ini Fungsinya banyak guys Bisa untuk Sekolah Kuliah Kantor Maupun Untuk Profesional lainnya Gitu Dan Yuk untuk teman-teman Like dulu Videoku ini Serta Klik lonceng notifikasinya Dan klik subscribe Biar channelku ini Bisa semakin berkembang Untuk memberikan Ilmu dan Pengetahuan praktis Seputar Kesehatan Kecantikan Gaya hidup Dan unboxing With Xiaomi Nah teman-teman Juga Jangan lupa share ya Videoku ini Ke semua medsosmu Kalian juga bisa Komen di bawah Untuk saran Apresiasi Pertanyaan Dan request video Seputar Topik yang sudah Kusebutkan tadi Nah untuk request video Teman-teman Akan aku seleksi dulu ya Dan kalau oke Alias lolos seleksi Maka akan aku buatkan Videonya Untukmu Gitu Ya terima kasih Sudah menonton videoku kali ini Dan Sampai jumpa Tidak 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 Tidak